Persib Bandung kini menjadi salah satu klub dengan jumlah pemain bertaburan bintang. Banyaknya jumlah pemain berkualitas yang dimiliki oleh Persib membuat para pemain harus bersaing memperebutkan status pemain inti. Apalagi di musim saat ini pelatih anjar Persib Bandung, Bojan Hodak, baru saja mendatangkan dua pemain pilihannya. Yaitu Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beldrem. Kedatangan kedua pemain itu pun akhirnya menggeser Desuke Sato dan Levi Mandinda dari skuad Persib Bandung. Selain kedua pemain tersebut, kabar mengejutkan juga datang dari salah satu pemain bintang yang sudah lama berseragam Persib Bandung. Pemain itu kalah saing dengan pemain muda berbakat dan pendatang lainnya. Padahal ia sempat menjadi kapten di skuad klub kebanggaan Boboto tersebut. Namun akhirnya pun, karir pemain itu mulai redup dan terancam akan segera dilepak dari Persib Bandung. Pemain yang dimaksud adalah Ahmad Jufrianto. Pemain yang akrab dipanggil Juppe itu saat ini tak pernah lagi diturunkan ke lapangan. Mulai dari musim 2023-2024 putaran pertama hingga putaran kedua saat ini. Wajah Juppe tak terlihat di skuad Persib Bandung. Hal ini pun membuat karir Ahmad Jufrianto bersama Persib Bandung kini di ujung tanduk. Tak lagi jasanya digunakan di Persib Bandung, tampaknya Juppe akan segera hengkang dari Persib Bandung usai Liga 1 musim 2023-2024. Dalam artian, di musim mendatang, Juppe diisukan akan meninggalkan Persib Bandung. Mengingat usianya yang kini sudah cukup tua, performanya yang mulai menurun akibat usia menjadi alasan karir semakin redup dan kalah saing dengan pemain muda berbakat lainnya. Patut kita nantikan, apakah benar Juppe akan meninggalkan Persib Bandung di musim mendatang? Atau justru, ia akan memilih menjadi legenda Persib Bandung dengan menggantungkan sepatu bersama Boboto. Kita lihat saja nanti. Terima kasih telah menonton!